Ada kawan anak-anak rambut ini pulang ke Janu. Sederalun Jembatan Rangka Baja Ulerakit di Sawang Tebe, Kecamatan Kawai 16 Aceh Barat, Senin 12 November dini hari roboh. Dampak robohnya jembatan yang sudah berusia 15 tahun lebih ini dan panjang 120 meter itu mengakibatkan transportasi darat Kawai 16 Pantai Ceremen terganggu. Bahkan warga Kecamatan Pantai Ceremen menjadi terisolir. Yang lonsor ini dari pertama lonsor tidak berada perbaiki. Hanya bantuan swadaya para perusahaan saja timbun-timbun dengan kerikil itu saja. Kalau pendasinya tidak berada perbaiki. Ada korban waktu jatuh ini Pak? Tidak ada, korban tidak ada. Karena jam 1 malam itu sudah dikatakan tidak ada lagi orang yang dewas. Ini asal jalan putus total Pak? Sekarang ini putus total, untuk jembatan ini putus total. Jadi kita alihkan ke jalan yang satu lagi yang kecil, ya lelengkar. Berarti menurut silam waktu yang lama ada? Ya, kalau kita tengok kejadian lonsornya, ambruknya ini, ya lama waktu ini. Jembatan tersebut roboh karena selama ini kurang mendapat perhatian perbaikan oleh pemerintah. Yaitu abutmen sudah lama digerus erosi sehingga menyebabkan jembatan tersebut tidak dapat dilintasi lagi. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV